Oke guys, ketemu lagi dengan Andi dan pada video ini kita akan ngobrolin iklan dari Klook Nah, kira-kira apa yang membuat saya tertarik untuk membahas tentang iklan ini? Jadi kalau kita lihat di sini ya, tampak sepertinya iklan ini isinya tentang perjalanan ke Jepang Jadi kalau kita baca di sini, kamu berencana untuk liburan ke Jepang? Perhatikan kebijakan baru ini ya Baca lebih lengkap tentang kebijakan pajak keberangkatan di artikel berikut Nah, kalau kita baca dari bodi kopinya saja Mungkin seakan-akan ini biasa-biasa saja Akan tetapi, kalau kita lihat hasil iklannya ya Coba lihat ini, hampir 3.900 interaction ya Bisa berupa like, wow, open love di sini ya Ada 400 komen dan sudah dibagikan seribu kali Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini dan khususnya apa yang bisa kita contoh dari iklan ini? Apa yang membuatnya sangat viral? Jadi ada kebijakan baru di Jepang Dimana kalau kita ke Jepang mulai dari 7 Januari Maka kita akan dikenakan pajak keberangkatan sebesar seribu yen Jadi kalau seribu yen ini sekitar 140 ribu rupiah ya Waktu itu, waktu saya masih sekolah di sana ini pajak seperti ini belum ada Dan mulai 7 Januari pajak ini sudah akan diberlakukan Nah, belum banyak orang yang tahu tentang kebijakan tersebut Dan banyak orang yang ingin ke Jepang Dan klub memanfaatkan momentum ini untuk beriklan Jadi klub pada akhirnya oke Banyak orang yang mau ke Jepang Mungkin dia punya database-nya Lalu dia ingin membagikan informasi yang kira-kira akan saat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin ke Jepang Ini kalau kita lihat ya beberapa komentar-komentar yang ada pada iklan ini Jepang is the best lah Udah 12 kali ke sana gitu ya Kalau value 135 ribu rupiah sih dibayar dengan tourism Nah, ini contohnya Sandra, terima kasih info-info-info-nya saya jadi tahu karena next mau ke Jepang Jadi, iklan yang seperti ini benefit-nya bagus banget untuk masyarakat ya Jadi, masyarakat pada sadar gitu Menjadi sadar bahwa akan ada pajak 140 ribu rupiah ini Dan ini adalah strategi yang sangat baik digunakan oleh klub Jadi, kita lihat lagi di sini ya Banyak banget interaksi dan yang banyak-banyak banget yang komen Nah, kalau kita lihat kalau komen-komen yang viral seperti ini Biasanya iklan-iklan seperti ini menggunakan objektif page post engagement ke PPI Akan tetapi bisa juga dia menggunakan traffic Ataupun conversion Akan tetapi menurut saya ini besar kemungkinan Kalau angkanya sudah segeda ini Teman-teman ini kemungkinan besar menggunakan PPI Nah, lalu apa yang terjadi kalau iklan ini di klik ya Jadi, kalau saya klik iklan ini Maka, saya akan pergi ke halaman landing page yang ada di dalam klub.com Page yang akan terbuka adalah pajak keberangkatan diperlakukan menurut Januari Dan pada artikel ini akan dijelaskan dengan gamblang Apa yang mendasari kita harus membayar 1000 yen ketika kita di Jepang Dan mekanismenya seperti apa Di sini bisa kita lihat pajak digumpulkan saat kamu meninggalkan Jepang Baik dengan kapal maupun pesawat gitu kan Nah, tapi klub ini nggak sampai di sini saja ya Nggak cuma dia kasih tahu bahwa ada peraturan yang baru Akan tetapi klub memberikan solusi Jadi, ini bagus banget buat teman-teman yang ingin mencontoh langkahnya klub Kalau kita beriklan untuk memberikan sebuah informasi Informasi ini harus memiliki value maupun memiliki solusi bagi masyarakat Nah, oke kita harus bayar 135 ribu ketika ke Jepang Akan tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan Untuk menghemat keberangkatan kita ke Jepang Gimana cara hematnya? Nah, ini dalam artikel itu dijelaskan bahwa gunakan transportasi umum Nah, ini kalau teman-teman ke Jepang ini memang beneran hemat ya Kalau pakai ICOCAS seperti ini Nggak cuma hemat akan tetapi lebih praktis Kenapa saya tahu? Karena saya pernah sekolah di sana Dan hotel kapsul bisa menjadi andalan Ini juga murah banget ya Ada yang 2.000 yen, ada yang 3.000 yen per malamnya Cuma 300 ribuan aja per malamnya Kalau untuk menginap Cocok banget untuk kamu yang suka backpacker Lalu, solusi ketiga adalah Pesan tiket aktivitas dari Indonesia Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berhemat lagi nih Contohnya kalau pengen ke USG di Osaka Di USG di Osaka nih Pesan aja tiketnya itu dari Indonesia gitu Karena mungkin katanya lebih murah Kalau pengen harga paling murah katanya dapat dari kru gitu Solusi keempat adalah Nikmati wisata kuliner yang lezat dan nikmati Jadi katanya beli di 7-eleven Karena banyak makanan yang super lezat menunggu Nah, ini buat teman-teman yang pengen ke Jepang ya Kalau di 7-eleven tuh biasanya dari jam 5 sore bahkan Itu tuh biasanya si bento ya Itu tuh awal sudah di diskon 30% Bahkan hingga ada yang 50% Teman-teman yang budgetnya pas-pasan pengen ke Jepang Nah, ini makannya dari 7-eleven aja Tunggu sampai dia diskon Lalu kebutuhan Nah, ini juga jangan lupa Menyediakan SIM card koji Karena akses internet di Jepangnya cukup mahal ya Jadi alangkah baiknya kalau bisa disiapkan dari Indonesia Jadi kalau untuk mensamerikan ya Meringkas apa yang barusan kita lihat Klook mengambil angle yang cukup unik ya Mengambil pendekatan yang cukup unik Yaitu dia bertiga menggunakan informasi Atau knowledge Dan knowledge itu sangat relevan Kepada orang-orang yang ingin ke Jepang Dan karena knowledge-nya itu relevan Informasinya itu relevan Orang itu banyak yang komen Dan orang banyak share gitu Karena kalau saya kenal dengan orang Yang akan ke Jepang Gak pernah teman saya ingin ke Jepang Atau keluarga saya akan ke Jepang Saya pasti akan share ini artikel ini kepada teman saya gitu Supaya dia tahu hati-hati Di Jepang itu nanti akan ada pengutuhan 1000 yen Itu yang pertama yang bisa kita pelajari Gunakan angle Berupa informasi yang relevan bagi masyarakat Dan yang kedua adalah Tidak saja menggunakan informasi Akan tetapi berikan juga mereka solusi gitu Apa yang mereka harus lakukan Nah di klub ini Kita lihat lagi tadi Memang kalian akan dapat pajak 1000 yen Akan tetapi ada beberapa solusi yang bisa Kalian lakukan Untuk menekan pengeluaran selama berlibur di Jepang Gitu Jadi memang tambah mahal Ke Jepangnya Akan tetapi ini caranya buat bisa lebih hemat Gitu Jadi ini adalah angle yang bisa teman-teman pakai Supaya Iklannya juga ikut-ikutan viral Beberapa iklan saya pun cukup viral ya Terutama kalau di Happy Fresh itu Kalau kita bikin Iklan tentang resep makanan Itu biasanya cukup viral Dan objektif yang digunakan adalah Biasanya PPI Ini kalau PPI itu Interaksinya akan sangat banyak Seperti ini Lalu kalau interaksinya banyak Biasanya CPMnya akan sangat murah Dan Persebarannya Secara organik juga akan Sangat cepat Jadi seperti itu tadi Iklan dari klub Keren banget Bisa dicontoh Dan Kita akan ketemu lagi Pada iklan-iklan selanjutnya Sampai jumpa